Tadi terkait yang coach tadi bilang untuk mengenai visi dan misi rumah sakit Mengapa visi dan misi rumah sakit dan klinik itu bisa mempertahankan pasien yang sudah ada Iya, iya, iya tadi saya cerita itu ya Iya, tadi Eh, betul juga Bapak Ibu Makasih Pak, pertanyaan ini bagus, Bapak atau Ibu yang punya pertanyaan Begini, Bapak Ibu yang saya hormati Maaf juga untuk pemilik rumah sakit, manajemen rumah sakit Kadang kita paling pintar untuk tulis-tulis itu aja Biar kedengarannya enak, dibacanya tuh hati senang Iya kan? Kalau kita datang lihat rumah sakit, kita bisa terus rumah sakit Visi dan misinya Wih, melayani dengan sepenuh hati Melayani dengan kasih Dan semua yang bagus-bagus Tapi pada saat kita datang ke sana, dia coba ek sama dua Padahal disitu visi dan misi kita itu, itu sudah menjual Sangat menjual Kan visi itu kan adalah usaha yang dilakukan dan dikerjakan untuk mewujudkan Atau tujuan yang harus dilakukan untuk mencapai masa depan Berarti sebenarnya kita dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari Dalam melayani pas itu, pakai visi kita aja Sudah selesai Lalu visi itu kan ada misinya Misinya itu usaha yang dilakukan untuk atau dikerjakan untuk mewujudkan visi tadi itu kan Itu aja dulu Kalau kita berdasarkan bekerja sesuai dengan visi dan misi kita itu Dan visi dan misi kita itu kita tanamkan ke seluruh personel kita Ke seluruh karyawan kita Dan karyawan kita harus betul-betul menghayati visi dan misi itu Rasanya dia melayani dengan senang Lalu kalau visi dan misi itu juga dilakukan Didalangkan sama pemilik rumah sakit Dan manajemen rumah sakit Masyarakat rumah sakit akan senang kepada mereka Menjadi persoalan, ya masih banyak sih yang belum Ya maaf saja Indonesia 34 provinsi, saya udah munculnya 28 provinsi Nah dan disana rata-ratanya begitu Maaf lahir batin, memang kenyataan masih ada Sehingga acara ini kita buat untuk mengingatkan Sebenarnya kesini hanya untuk mengingatkan loh Kenapa? Sudah ada semua disana Instrumen itu semua sudah ada Menjadi persoalannya Kita hobi membuat instrumen itu Tapi kita juga lupa menjalankan Ya, itu dia Kemudian visi-misi itu juga masih berusaha Berupa program kerja tadi Nah visi-misi itu banyak orang lulus visi-misi Kasih ini Tapi mereka lupa lulus bisnis plan Sesuai dengan visi-misi Iya kan misinya kan usaha yang dilakukan Atau dikerjakan untuk mewujudkan visi tadi kan Berarti kita luat dong bisnis plan-nya 5 years plan-nya 10 years plan-nya Ya kan Atau 100 years plan-nya Ya kan rumah sakit mau ini sampai lama-lama Kan seperti itu Kita mulai muncul di rumah sakit Kita ini tahun 88 1988 Sampai hari ini Kan hanya ada beberapa Sedikit sekali rumah sakit yang cukup kan Sedikit Kalau ada 100% Enggak sampai 1% Berarti kan dia mau hidup lama Iya Ya kemudian membuat semakin profesional Ya memang kalau kita lihat Kita juga gak bisa Gak bisa bilang Apa juga ya Kasih ini Rumah-rumah sakit dan klinik profesional Rata-rata sudah melakukan Khususnya yang grup Rumah sakit yang grup ya Betul-betul mereka melakukan Karena apa Sistem dari komisariatnya itu Atau pemiliknya itu Atau Di Court of directornya itu BOD-nya itu Sangat mempercayakan Unit-unit bisnis Di daerah masing-masing Dan itu mereka Menjadi persoalan Kalau Khususnya rumah sakit itu Yang di dalamnya masih ada keluarga Maaf Khususnya disentil Supaya Berbenah Supaya berbenah Supaya berbenah Ya Banyak rumah sakit Apalagi Privat hospital Masih di dalamnya itu ada Keluarga yang mengendal Seperti itu Kasih ini Jadi dengan Fisimisi saja Kalau kita lakukan itu Dengan baik Kasih ini Jadi Jadi Iya ya Dari Fisimisi saja Mendatangkan Meningkatkan Meningkatkan Memperangkan Board Baik Baik Oke Ya sub indo by broth3rmax